Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang HTML5 dan CSS3 HTML5 ada tag article elemen article ini mewakili bagian konten yang membentuk bagian independen dari dokumen seperti entry block artikel atau unit informasi mandiri lainnya yang mungkin disertakan dalam beberapa isi konten lainnya. Contohnya seperti ini next ada tag aside elemen aside mewakili bagian halaman web yang membungkus konten secara tangensial terkait dengan konten di sekitarnya contoh sintaknya seperti di bawah next lalu ada tag audio elemen ini digunakan untuk menyematkan konten audio dalam dokumen HTML tanpa memerlukan plug-in tambahan seperti flash player tampilannya seperti di bawah next elemen ini mendefinisikan wilayah dalam dokumen yang dapat digunakan untuk menggambar grafik dengan cepat melalui skrip yang digunakan untuk menggambar jalur dan bentuk bahkan melakukan animasi selanjutnya selanjutnya ada tag data elemen ini menautkan bagian konten dengan terjemahan yang dapat dibaca mesin seperti di bawah ada green tea, tomato, kecap yang terdapat ID 205 yang dapat dibaca mesin selanjutnya ada tag data list elemen ini menentukan serangkaian opsi yang telah ditentukan sebelumnya digunakan untuk memberikan pilihan cepat seperti fitur pelengkap otomatis lalu attribute list dari elemen input digunakan untuk mengikatnya bersama dengan elemen data list contohnya seperti gambar berikut selanjutnya ada tag details elemen ini mewakili kontrol dari pengguna yang dapat memperoleh informasi tambahan sesuai permintaan dapat digunakan untuk membuat widget interaktif yang dapat ditampilkan pengguna untuk mengambil informasi contohnya sebagai gambar berikut selanjutnya ada tag dialog elemen ini mendefinisikan kotak dialog pada halaman web yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk melakukan tugas seperti peringatan yang dapat ditutup selanjutnya ada tag tag fake caption elemennya itu mendefinisikan keterangan untuk sebuah gambar jadi keterangannya dapat terlihat di bawah gambar selanjutnya ada tag footer elemen ini mewakili footer dokumen seperti di gambar bawah ini selanjutnya ada tag tag header elemen ini mewakili header dokumen header ini harus berisi informasi judul dan leading tentang konten terkait lalu ada tag group elemen ini digunakan untuk mengelompokkan elemen heading selanjutnya ada tag embed elemen ini digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi eksternal selain HTML atau konten interaktif seperti plugin dalam dokumen HTML penggunaannya bersamaan dengan atribut CRC yang merujuk pada sumber dari file aplikasi eksternal atau plugin tersebut ya oke tag taken elemen caking ini fungsinya yaitu untuk membuat kunci rahasia pada sebuah font tag ini biasanya berfungsi sebagai alasan keamanan agar tidak mudah dibobol contohnya yaitu seperti ini codingnya dan tampilannya yaitu username encryption ini merupakan tag taken tag figure elemen figure elemen ini digunakan untuk merepresentasikan konten itu tersendiri yaitu self-containment seperti sebuah kalimat lengkap contohnya sebuah seperti ilustrasi, diagram, foto, atau video ini menggunakan dengan vcaption juga selanjutnya yaitu tag mark elemen mark elemen mark menunjukkan sebuah teks dalam dokumen yang ditandai market atau disurut untuk tujuan referensi atau acuan terhadap konteks atau kalimat yang lain dan yang berkaitan umumnya warna dari mark yaitu warna kuning contohnya itu seperti tersebut ya tag main elemen main digunakan untuk mendefiksikan bagian utama dari dokumen HTML5 contohnya itu seperti ini pemegaman web mainnya sama dengan avisa varana tag nav elemen nav ini adalah elemen pada HTML yang dibuat untuk mempresentasikan link navigasi contohnya itu nusantara ya nanti ini akan menuju sebuah link yang ada di web tag matter element matter yaitu digunakan untuk mengukur data berdasarkan tingkat tertentu memetari data dengan bilangan yang menunjukkan tingkat metran atau dikenal dengan istilah coach contohnya yaitu seperti ini di complete dan ini hasil metranya selanjutnya yaitu tag RP yang berfungsi sebagai menyediakan tanda kurung pada teks utama yang mendefiksikan informasi nah tag ini itu biasanya digunakan kepada browser yang tidak men-support yang tidak menyediakan bahasa seperti ya ini tanda publikasi bahasa Jepang yang berarti kanji tag progress berfungsi sebagai tampilkan sebuah progress bar yang menampilkan progress berlangsungnya kegiatan contohnya itu seperti diagram bar loading ini ini bukan tag progress tag time atau element time digunakan untuk merepresentasikan sebuah waktu sekitar 24 jam atau tanggal yang sesuai dengan kalender masehi contohnya itu seperti ini baik untuk selanjutnya yaitu CSS 3 untuk yang pertama CSS 3 salah satu propertinya adalah align content yang berfungsi untuk mengatur kerenggangan dari suatu elemen yang kita inginkan misalnya elemen paragraph div atau dan lain-lain ini contohnya ada flex start flex end center space between dan space around yang saya contohkan ini itu pakai center jadi tiga kotak ini akan merapatkan dan secara di tengah-tengah dan ada regangan di atas dan bawah selanjutnya ada align items fungsinya sama dengan align center namun di align center ini value-nya ada empat flex start flex end center dan stretch jadi di align di align content tidak memiliki stretch sedangkan di align item memiliki stretch untuk penggunaannya sendiri ini align itemnya centernya akan jadi seperti ini jadi menyesuaikan div kotak yang ada di luar ini align self ini lebih spesifik dari kedua elemen sebelumnya misal elemen align-align yang sebelumnya itu gak bisa dipisahkan kayak ada kotak div merah biru sama hijau ini bisa dipisahkan yang div biru bisa disenterkan sendiri dengan align self ini disenterkan selanjutnya ada animation animation ini terdiri dari keyframe 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 1 keyframe 2 keyframe 3 keyframe 4 dan keyframe 5 nanti diatur transformnya kesini terus kesini kesini dan kesini yang sangat penting animation ini ini ada add keyframe ini nama mau animasinya dikasih nama apa dan from dan to nah from dan to ini bisa diganti dengan 0% dan 100% misal 0% keadaannya opacity-nya 0 bisa 100% keadaannya opacity-nya 1 terus kita kasih transisi misal 1 detik nanti animasinya ini akan fade in gitu dari hilang ke tampak ini yang paling penting property animation ada name duration name ini dari ini judul animasi dari keyframe tadi ada duration timing function delay duration count direction film object dan play state nah untuk yang name name merupakan property pada animation guna mengenali objek animasi dari penamaan keyframe jadi misal kalian udah buat keyframe disini namanya apa misal ini namanya fade nanti di div kotak animasinya namanya aja fade ini animasinya opacity 0 ke 0% ini 0 ke 100% opacity-nya 1 ini ada iteration count value-nya angka dan infinite property ini berguna untuk mengatur berapa kali animasi bisa diputar misal kalau infinite ini nanti animasinya akan berulang secara terus-menerus redirection value-nya normal reverse alternate alternate reverse property ini berguna untuk mengatur start pada animasi jadi mulanya mau mau dari maju duluan atau normal atau reverse ini dalam keadaan akhir itu bisa dan alternate ini lebih natural misal ini reverse misal dari keadaan 0% ini opacity-nya hilang terus di keadaan 100% opacity-nya muncul kalau kalian memberi nilai property direction ini reverse maka yang akan mulai itu dari nampaknya dulu baru hilang kalian ada fill mode value-nya ada non forward backward dan both property ini berguna untuk mengatur keadaan terakhir pada animasi jadi keadaan berhentinya pada animasi ini pakai fill mode kalau non ini keadaan normal kalau forward ini keadaan akhir keadaan akhir-akhir eh keadaan ya keadaan akhir dan backward keadaan awal jadi misal keadaan awalnya hilang kalau kalian menghasilkan backward ini keadaan awalnya akan hilang ini misal aku kasih nama forward maka dia akan berhenti di opacity ke 1 di 100% ini berhentinya kalau backward berhenti di sini kalau non normal ini ada play state ini ada running dan pause property ini berguna untuk mengatur keadaan berhenti dan memulai pada animasi misal kalian mengisi value-nya pause maka animasinya akan secara manual berhenti mengikuti perintah kalian di value play state ini biasanya ini di polarop disandingkan dengan javascript ini ada backface visibility digunakan untuk menampakkan atau menyembunyikan elemen ini seharusnya div div satunya ada dikasih backface visibility hidden ini dia akan bersembunyi di sini terus ada background clip property background clip mendefinisikan seberapa jauh seberapa jauh latar belakang harus diperluas dalam sebuah elemen jadi background-nya mengelilingi di sini value-nya ada banyak ada border box ini mengelilingi di box kalian kalau padding mengelilingi di sini di luar kalau content box ini dia akan mengelilingi di kotak konten itu ada luaran ada background origin property background origin ini menurunkan posisi asal atau area pemosisian latar belakang dari gambar latar belakang ini maksudnya background origin ini background-nya ini yang abu-abu kalau padding box dia akan berada di dalam ini kalau border box dia memotong bordernya ini ada border radius property border radius berguna untuk mendefinisikan radius pada sudut-sudut elemen misal border radius nya 50% maka keempat sudut ini mulanya kotak akan menyusut secara radius 50% terhadap titik pusat ini misal ada contoh yang warna abu-abu itu kalian bisa border radius nya kiri kanan atas bawahnya 5 pixel kalau bentuk seperti ini kalau kalian menulis value nya 4 maka searah jarum jam dari sini 50% 0 50% 0 kalau yang hijau ini kiri kanan atas bawahnya 50% sedangkan yang jingga ini 0 50% 50% 0 ini ada border image property border image digunakan untuk menentukan gambar yang akan digunakan sebagai perbatasan di sekitar elemen misal gambarnya ini ada border.png border image nya ada value dan ada cuma ada dua round sama stretch karena orang ini mengilingi secara sembilan kali kalau stretch itu dilonjongkan secara 20 20 pixel ke sini 20 pixel 20 pixel dilonjongkan di stretch terus selanjutnya ada box shadow property box shadow berguna untuk menambahkan bayangan di sekitar elemen misal pada foto saya ini box shadow kalau ini ada sumbu X sumbu Y kalau kalian isi value nya 0 dan 0 dia akan mengelilingi di elemen 10 pixel ini untuk 10 pixel ini untuk mengatur seberapa blur satu kalian kalau yang 5 pixel ini spread spread itu untuk memperluas warna hitam kalau spreadnya semakin tinggi dia akan semakin luas kalau blur nya semakin tinggi akan semakin blur baik selanjutnya ada box sizing digunakan untuk memunginkan kita memasukkan padding dan border dalam total lebar dan tinggi elemen jadi di box model ini kalian bisa merubah box model nya ini misal 300 x 100 pixel dan di dalam konten ini itu kalian bisa mengisi padding sebesar 50 pixel jadi ketika kita isi padding nya 50 pixel otomatis box model nya akan bertambah juga 50 pixel jadi misalnya 300 ditambah 50 jadi 350 yang ini 100 ditambah 50 jadi 150 jadi kurangnya berubah ini ada column value nya width dan count property column digunakan untuk membagi tiap elemen tiap column jadi misal ada paragraph saya beri value nya 100 pixel dibagi menjadi 3 jadi ini 100 pixel 100 pixel 100 pixel ada flex ini value nya ada kosong dan 1 property flex berguna untuk mengatur panjang fleksibel pada sebuah elemen ini misal keadaan awalnya seperti ini ketika kita mengasih flex dia bakal menyesuaikan kotak elemennya ini ada font size adjust property font size adjust berguna untuk kontrol ukuran font yang lebih baik saat font yang dipilih pertama tidak tersedia jadi misal font ini tidak tersedia dia akan lanjut ke ini ini untuk value-value dari font stretch memiliki untuk membuat text dapat dipadatkan atau lebih besar meda normal semi-condition dan lain-lain bisa dilihat baik saya lanjut yaitu ada adjust TV content itu merupakan property CSS CSS yang berhubungan dengan property display flex lalu property ini berfungsi untuk mensejadarkan sebuah item dengan display flex secara horizontal dengan margin yang telah diselesaikan lalu ada beberapa value untuk adjust TV content yang pertama adalah flex start yaitu membuat sebuah elemen HTML berada di posisi awal sebuah konten lalu ada flex end yaitu di posisi akhir sebuah konten lalu ada center yaitu di posisi tengah lalu ada space between yaitu akan memiliki jarak antar elemen atau item lalu ada space round itu memiliki spasi sebelum sesudah sebelum itu before sesudah itu after dan diantara sebuah item lalu ada space evenly yaitu posisi sebuah tag HTML akan sejajar memiliki jarak yang sejajar dan ini adalah contoh-contoh dari isi yang adjust TV content itu tadi ada flex start flex end center space between dan space around serta flex evenly lalu ada opacity yaitu berfungsi untuk memberikan nilai transparan pada sebuah elemen dan nilai opacity ini itu rentangnya adalah 0 sampai 1 lalu ada order yaitu berfungsi untuk memberi nilai urut pada elemen HTML meskipun memiliki struktur yang tidak saling berurutan seperti div 1 ini merah div 2 ini hijau div 3 ini kuning kalau kalau kita beri order untuk yang div 1 itu 3 div 2 itu 2 dan div 3 itu 1 maka yang berurutan yang pertama adalah yang warna kuning lalu hijau dan merah lalu ada outline offset yaitu berfungsi untuk memberikan jarak antara elemen HTML dengan properti outline lalu ada overflow yaitu berfungsi untuk memberikan efek terhadap isi elemen HTML yang melebihi lebar atau tinggi dari sebuah konten dan terdapat 2 jenis overflow yaitu overflow X yaitu yang horizontal dan overflow Y yang vertical lalu ada beberapa value dari property overflow yang pertama ada visible ini apabila melewati sebuah konten maka isinya akan juga akan melewati sebuah konten tersebut melewati batasnya lalu ada hidden yang apabila isi dari konten tersebut melebihi isi konten maka isinya atau value akan hilang atau hidden disembunyikan lalu ada scroll yang apabila isinya itu melebihi batas konten misalkan batas konten itu yang secara horizontal maka akan memunculkan scroll yang horizontal juga lalu kalau misalkan melebihi tingginya maka akan memunculkan scroll secara vertical lalu ada auto yaitu hampir sama dengan scroll tetapi jika isi itu melebihi kontennya maka memunculkan scroll yang horizontal dan ini adalah contoh dari value overflow ada visible hidden scroll dan auto lalu ada resize yaitu untuk mengubah ukuran dari sebuah konten HTML ya ini hampir sama dengan text area lalu ada text line last yang berfungsi untuk memberikan efek pada baris terakhir dari sebuah text text lalu ada text decoration color color yang berfungsi untuk memberikan warna pada property text decoration lalu ada text shadow yaitu memberikan efek bayangan pada sebuah text lalu ada transform yaitu berfungsi untuk melakukan transformasi terhadap elemen HTML ada transform translate yaitu perpindahan ada translate X yaitu perpindahan secara horizontal yang Y untuk vertikal dan translate E itu untuk sumbu Z-axis lalu ada translate 3D untuk melakukan perpindahan dengan elemen yang 3D juga lalu ada transform untuk scale yaitu perbesaran scale X itu berfungsi untuk memperbesar secara horizontal scale Y berfungsi untuk memperbesar secara vertikal lalu ada scale Z berfungsi untuk memperbesar di sumbu Z lalu ada scale 3D untuk memperbesar bidang 3D lalu ada transform untuk rotate atau rotasi rotate 3D berfungsi untuk melakukan rotasi pada bidang 3D rotate X berfungsi untuk melakukan rotasi pada sumbu X lalu rotate Y berfungsi untuk rotasi pada sumbu Y rotate Z berfungsi untuk rotasi pada sumbu Z dengan satuan tag baik untuk kelebihan dan kekurangan dari HTML5 untuk kelebihan sendiri itu pertama fitur canvas untuk menggambar bisa menggunakan script code yang kedua fitur video dan audio untuk media pemutar file multimedia yang ketiga integrasi yang lebih baik dengan aplikasi situs dan pemrosesannya yang terakhir itu penulisan kodenya itu jauh lebih efisien dan untuk kekurangan dari HTML5 ini beberapa browser tidak mendukung tag-tag dari HTML5 ini selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan CSS3 untuk yang pertama dengan CSS3 situs website dapat berkembang dan lebih indah lagi yang kedua bisa mengurangi ukuran file yang akan di load dan akan jauh lebih ringan yang terakhir lebih mudah dan simple serta dapat menghindari penggunaan tag yang berulang-ulang untuk kekurangan sendiri itu dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam membuat proses loadnya dan proses menghiasnya yang kedua dari kekurangan CSS3 ini itu source code itu kadang-kadang berbeda dari versi sebelumnya ini adalah referensi yang kami dapat untuk membuat presentasi kami apabila ada informasi yang kurang atau yang salah mohon dimaklumi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh